Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-38. Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yaakub. Kepada Yaakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, Penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, batan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Isaac, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman mula, aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat Masa Renungan hari ini terampil dari Satu Raja-Raja Pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Biarlah diketahui orang, bahwa engkaulah Allah. Judul Renungan kali ini, Allah Mendengar Semuanya, ditulis oleh James Bank. Salah satu jangka waktu keterlambatan pengiriman surat yang terlama dalam sejarah adalah 89 tahun. Pada tahun 2008, seorang pemilik rumah di Inggris menerima undangan pesta, yang dikirim pada tahun 1919, dan ditujukan kepada pemilik rumahnya di masa lalu. Undangan itu diletakkan dalam kotak suratnya oleh petugas pos. Tetapi alasan mengapa undangan itu baru diterima setelah sekian puluh tahun, masih tidak diketahui. Upaya manusia yang terbaik untuk berkomunikasi, terkadang berakhir dengan kegagalan. Tetapi Kitab Suci menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah gagal, mendengar seruan umatnya yang setia. Dalam Satu Raja-Raja 18, Nabi Elia menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antara Dewa Baal dan Tuhan Allah. Dalam suatu kontes, untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Elia menyindir Nabi-Nabi Baal yang telah berdoa berjam-jam tanpa hasil. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Kemudian, Elia berdoa, memohon jawaban Allah agar umatnya berpaling kembali kepadanya. Dan kuasa Allah pun benar-benar dinyatakan. Sahabat Tadibi, walaupun doa-doa kita mungkin tidak selalu dijawab secepat doa Elia, kita tetap bisa yakin bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Masmur 34, ayat yang ke-18, Alkitab mengingatkan kita, bahwa dia begitu menghargai doa-doa kita, sehingga semua doa itu ditaruh dihadapannya, dalam satu cawan emas. Bagaikan kemenyan yang berharga, Wahyu pasal 5, ayat yang ke-8. Allah akan menjawab setiap doa, dengan hikmat dan caranya yang sempurna. Doa yang dikirim ke sorga, tidak akan hilang, di tengah jalan. Apa artinya bagi Anda, bahwa Allah peduli dan mendengar doa-doa Anda? Bagaimana cara Anda berterima kasih kepadanya, atas kesetiaannya, mendengarkan seruan doa Anda hari ini? Ya Bapak, sungguh luar biasa, bahwa Engkau selalu mendengar doa-doaku. Aku memujimu, karena doa-doaku berharga bagimu. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini, dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries, di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia.odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Our Daily Bread Ministries Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!